Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini, carat-carat kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service, episode 580, Francisca dan teman-temannya, yang terkejut seketika, hendak pamer mobil malah menjumpai sebaliknya. Ririn yang dikiranya miskin, ternyata di luar dugaannya. Pernikahannya mewah sekali, bahkan pria yang mengantar undangan kemarin. Mengejutkan pula kehadirannya, Francisca sampai shock jadinya. Cowok yang dikiranya jomblo tak laku, kini terlihat olehnya. Di samping kiri dan kanannya, ada wanita cantik-cantik semua. Francisca pun mengira, Kensin punya istri dua, dan karena rasa terkejutnya, sampai tak sadar live streamingnya masih menyala. Begitu pula kamera milik teman-temannya, yang belum dimatikan juga. Jadinya, para followernya tersebut, masih menyaksikan acara pernikahan itu. Lalu tiba-tiba, Francisca dan teman-temannya, terkejut lagi secara mendadak. Saat melihat orang nomor satu di tempat kerjanya, bos pemilik perusahaan, tiba-tiba berada di depannya. Bosnya itu menyapa, loh kalian semua kok ada di sini? Apa diundang juga di pernikahan ini? Memang siapa temanmu itu? Francisca pun menjawabnya, oh ya itu bumila, ini kita diundang juga. Itu teteteman saya, yang berbernama Ririn, yang sedang menikah. Bicaranya Francisca nampak kelagokan, teman-temannya pun mendengarnya. Begitu pula dengan semua follower di Instagramnya, yang menyaksikan juga, siaran live di handphonenya Francisca, yang belum dimatikan. Mereka melihat Miss Francisca, terpata-pata logatnya, seperti ketakutan. Kemudian bosnya pun bicara, oh itu temanmu ternyata. Kalau gitu antarkan saya ke sana, saya mau memberikan selamat untuknya. Sebab saya sendiri tak mengenalnya, tapi berhubung yang mengundang orang yang penting. Saya pun datang ke sini, dan temanmu itu, pasti bukan pegawai biasa. Jadi ayo kalau kamu kenal, antarkan saya ke sana. Francisca pun menjadi panik. Begitu pula teman-temannya, bosnya yang memintanya, untuk segera mengantarnya. Menemui Ririn temannya, kemudian disela itu lewatlah Bang Hotman di depannya. Bang Hotman datang bersama staff-staff kantornya. Bang Hotman itu berhenti sebentar di depan Francisca. Terlihat Bang Hotman mengambil handphonenya, lalu mengarahkan ke arah panggung. Seperti merekam Ririn dan Iwan. Para staffnya pun demikian. Mengambil foto pula, Francisca dan teman-temannya pun. Mereka melihatnya, jadi terkejut semua. Ada pengacara yang terkenal. Yang turut hadir pula di sini. Kemudian Bang Hotman terdengar bicara. Pada staff kantor yang ikut diajaknya. Bang Hotman berkata, Oh ya kamu Silviana, coba kamu lihat pemuda yang di atas itu. Yang bersama dua wanita tersebut. Kira-kira Bang Hotman ini sama pemuda itu tampan yang mana? Bang Hotman bercanda. Staffnya pun menjawabnya, Masih tampan Bang Hotman. Tapi banyakan yang di sana. Staffnya pun tertawa. Bang Hotman lalu bilang, Oh bagus kalau begitu. Bosmu ini masih ada tampannya. Meski kalian bilang masih banyak yang di sana. Itu yang di atas tuan muda. Pantas saja kalau bosmu ini kalah. Bang Hotman tertawa. Dan melanjutkan bicara, Ayo semua kita maju ke depan. Ketempatnya bos besar, Francisca dan teman-temannya. Sempat sebentar mendengarnya, Francisca pun bertanya, Puan muda siapa maksudnya, Dan bos besar mana yang disebutkan. Francisca dan teman-temannya tak mengerti. Kemudian terlihat Wati. Temannya Ririn yang kemarin ditolong Kenshin. Sudah hadir di sini. Wati bersama ibunya, Serta pula anaknya, Francisca yang melihatnya. Dalam hatinya bicara, Itu Wati ngapain juga datang ke sini. Kemarin aja gak datang di wawancara. Kalau ntar tanya pekerjaan lagi. Gua gak bakal memberi taumu. Francisca masih saja. Memandang rendah Wati temannya, Padahal dulu mereka main bersama. Francisca belum sadar, Belum menyadari akan sombongnya. Dan Wati Ferdiana Putri, Temannya Ririn itu melihat, Acara pernikahan yang di sini, Sangat mewah dan meriah sekali. Bahkan tamu-tamunya pun orang-orang kaya semua. Wati melihat Kenshin, Yang berada di atas panggung itu, Bersama kedua wanita dan dua anaknya. Wati belum tahu, Yang manakah istrinya. Bahkan Wati sempat mengira, Seperti yang dipikirkan Francisca, Ibunya Wati sampai bicara, Oh ya Wati kamu lihat Mas Kenshin itu, Yang menolong kamu kemarin. Mas Kenshin sepertinya punya istri dua. Kamu lihat itu Wati. Ibu gak kaget melihatnya, Karena Mas Kenshin memang orangnya baik. Kedua istrinya pun, Nampak akur sekali. Mereka saling mengerti. Karena sangat tak mungkin, Ada dua wanita cantik yang bisa begitu. Kalau laki-lakinya tak baik. Wati pun menjawabnya, Oh itu bu masa itu istrinya semua. Ibu ini bisa aja bilang sendiri. Mungkin yang satu bukan kali bu. Di tengah itu, Emaknya Iwan serta para kerabatnya naik ke atas panggung. Begitu pula dengan ibunya Ririn, Yang bersama saudaranya semua. Mereka akan foto bersama. Tak lupa pula, Saudara-saudaranya Iwan yang dari desa. Mereka banyak yang mengabadikan foto. Di mobil Lamborghini-nya Kenshin dan Rena. Termasuk Paijo temannya Iwan. Yang bicara ke Iwan. Wan lu kan sudah menikah. Jadi Wan kalau lu ada kenalan cewek Wan. Bisa dikenalkan temanmu ini Wan. Masa lu tega Wan ngeliat teman sendiri. Dari dulu tak punya pacar. Kalau malam kedinginan, Pagi tak ada yang buatkan kopi. Tega lu Wan kalau membiarkan. Hahaha. Paijo bercanda ke Iwan dan tertawa. Ririn yang mendengarnya. Ririn pun langsung bicara. Oh itu kalau mas Paijo mau. Saya bisa kenalkan teman saya. Paijo pun menjawabnya. Wah kalau teman mba Ririn ini. Pasti yang gak mau sama saya. Soalnya kan kerja kantoran. Nah saya ini cuman buru di sawah. Iwan pun berkata. Walu Jo menyindir gua apa Jo. Ini aja aku kerjanya cleaning service Jo. Tapi istriku Ririn kerja di kantor. Jabatannya lebih tinggi dari ku Jo. Buktinya dia mau menikah sama aku Jo Paijo. Ririn pun menjawabnya. Iya nih mas Paijo. Jangan kebanyakan tidak percaya diri gitu. Maju saja belum kok keburu menyerah. Kenshin saja kan anaknya orang kaya. Buktinya juga kerja cleaning service. Dan istrinya mba Kauri itu cantik sekali. Paijo pun langsung bertanya. Terus temannya mba Ririn yang mana ya? Yang mau dikenalkan dengan saya. Apa dia ada di sini? Ririn menjawabnya. Oh itu mas Paijo. Kebetulan temanku juga ada di sini. Tapi temanku statusnya janda. Sudah punya anak satu. Kalau mas Paijo mau. Saya akan tunjukkan. Paijo pun membalasnya. Wah kalau saya sih mau saja mba Ririn. Tapi apa temannya yang mau sama saya? Ririn menyahutnya. Oh kalau gitu saya panggilkan ya temanku. Ririn memanggil Wati. Dengan melambaikan tangannya. Wati pun melihatnya. Begitu pula dengan Francisca. Kemudian Wati langsung saja berjalan. Untuk menghampiri Ririn. Francisca pun sama. Diajak pula oleh bosnya. Untuk naik ke atas panggung. Mengantarkan bosnya. Yang hendak memberikan ucapan. Di tengah berjalannya itu. Kamera Francisca di bajunya. Terlihat agak miring. Seperti akan jatuh. Namun itu tak mengganggu live streamingnya. Francisca pun tetap maju. Hingga kejadian yang tiba-tiba. Tiba-tiba datang. Mengagetkan mereka semua. Lalu. Bagaimana? Kisah selanjutnya. Subscribe channel ini. Untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys. Untuk kelanjutan ceritanya. Ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Terima kasih. Terima kasih.